Sidang putusan cerai Natalie Holscher dan Sule telah digelar pada Rabu 10 Agustus 2022 lalu Dalam sidang tersebut keduanya kompak tak hadir di pengadilan agama Cikarang Dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim itu meminta agar keduanya menjalankan kewajiban yang telah disepakati Termasuk harta bersama yang harus diserahkan kepada Natalie Holscher Dilansir melalui grid.id, kuasa hukum Sule Bahyudi mengungkapkan bahwa sudah ada putusan dari Majelis Hakim Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa menjatuhkan talak satu bain sugra dari Sule kepada Natalie Holscher Selain itu Sule maupun Natalie diwajibkan untuk mematuhi terhadap apa yang sudah disepakati Di antaranya Sule harus memberikan satu mobil Alphard dan satu unit mobil Mazda kepada Natalie Holscher Ia juga dibebani uang nafkah terhadap Azam senilai 25 juta rupiah Rumah yang diberikan Sule kepada Natalie juga akan menjadi hak dari ibu anak satu tersebut Lebih lanjut, Bahyuni mengungkapkan alasannya mengapa Sule harus memberikan harta-harta tersebut kepada Natalie Padahal sang mantan istri tidak mengajukan harta gonogini Ia menjelaskan harta tersebut merupakan harta yang telah disepakati sebagai harta bersama selama keduanya menjalin biduk rumah tangga selama satu tahun Berdasarkan kesepakatan, harta bersama itu menjadi hak dari Natalie Holscher Bahyuni menerangkan bahwa saat ini Sule sedang berada di rumah sedangkan Natalie Holscher sedang melakukan syuting Menurut Bahyuni, kedua pihak memang tidak berkewajiban untuk hadir dalam sidang putusan tersebut Diberitakan sebelumnya, Natalie Holscher menggugat cerai Sule pada 3 Juli 2022 di pengadilan agama Cikarang Selama satu tahun menikah, keduanya dikaruniai satu orang putra bernama Azam Ardiansyah Sutisna Selamat menikmati